Halo teman-teman, nama saya Arisa Tia, ya kembali lagi saya main The Infected ya kembali kita di dunia The Infected dan sekarang saya mau melengkapi lagi nih mesin di ini ya, di desa kecil kita ini terus juga mau ini juga nih, mau melengkapi pagarnya teman-teman ini kan pagarnya baru sampai sana, saya mau bikin sampai tengah sini lah oke, cuma pertama-tama saya mau juga ya, saya mau rubahin juga nih berapa susunan tempatnya kayak ini, saya pindahkan aja kali ya di sebelah sini saya mau kasih nih teman-teman, di sebelah sini saya mau kasih tempat ini aja tuh apa namanya tuh, untuk mencincang daging jadi nanti kan misalnya saya pulang berburu, naik mobil ini kan bisa langsung dicincang di sebelah sini dagingnya, bisa langsung diambil lah gitu ya oke, ini pindahkan ke sebelah sini aja kali kayak gini oke, ya kayak gitu terus ini pindahkan ke sebelah sini ini saya mau lengkapi juga lampu-lampunya ya, ini pindahkan ke sebelah sini aja ya, entap terus ini kita pindahkan ke sebelah sini nah ya, pindahkan ke sebelah sini oke tar dulu, posisikan supaya dia pas oh nah, mantap mantap, mantap, mantap ya, mungkin taruh-taruh dulu lah ya oke, sebelah sini kasih dulu tangganya eh, tangga lagi pagarnya nah, kasih pagarnya wooden bench oke, turunkan sedikit waduh, oh, apa itu dari mana hmm dari mana oh oh, itu dia oh, itu tuh, 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 tuh waduh, 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 waduh oh, banyak dong yang banyak nah itu satunya, tuh, yang besar tuh waduh nah, waduh, ini yang besar lagi waduh, waduh, oh, oh my god kabur bawa mutar, bawa mutar hop oke wah, panas saya habis, teman-teman panas saya habis sini kamu oh eh, mundur dia kemari, kemari, kemari oh oke oh oh, maju mundur aja kita awas oh, sini kamu hmm eh, nggak kena oh, nice oh waduh, waduh, ini yang bossnya, nih yang boss, ya, mini bossnya ini, ya eh, awas awas awas, kena serang kamu nggak dirawakan, dong waduh, si mic-nya anteng-anteng aja diadu aduh, habis lagi nih, saya ah oh my god oke, tutup oh wah wudu, wudu, wudu wah, diserang, dong mutar sini kita eh, aku naik di atas dia wah, wah turun kamu oke, turun sini turun, turun, turun oke eh, nggak kena lagi hahaha wah wah, ini banyak teman-temannya yang mati ntar, eh mah dia eh kok mundur terus dia eh nah sudah mati juga dia eh hancur, Tom, ini saya tombak saya parah parah, parah harpes oh, stone arrow lumayan dong dapet ini kita ntar ini obat indir dulu nih aha oke ini panahnya tadi uh panah saya habis tombak mana tombak waduh, tombak waduh, udah habis ya wah yaudah, sini simpan aja lah aha mungkin coba bikin tombak yang ini tombak yang dari steel itu ini saya belum bikin teman-teman tombaknya mana ya itempedia bone spear oh ini dia nih eh bukan, bukan ini ya steel spear ya oke steel ingot 1 stick 3 oke aha stick 3 1, 2, 3 kemudian apa lagi tadi plane fiber nya 5 plane fiber 5 nah ini berarti kita ambil 5 aja ya ntar split dulu nih oke ya 5 ya sudah 3 juga tinggal steel nya lagi nih nah bikin dulu lah yang dari steel ya tombaknya dari besi ya itu kan dari batu masih tombak saya ya ini kita bikin dulu sebelah sini kan nah mantap terus kita bikin langsung aja ini ini sama ini eh oh bukan disini ya oh iya ya lupa ya bukan disini bikinnya bukan disini mereka mutar tadi untungnya ini ya cuma yang disebelah sini aja dihajar tadi oh ini dia nih diajar sedikit 1 kali oke kita bikin dulu disini kalau gak salah bikinnya oh iya benar nah kan steel spear mantap mana dia mana 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 oh ini nah wow oke lumayan lah ya mata tombaknya ini ya dari besi teman-teman oke oke lanjut yuk lanjut mengerjakan di sebelah sini lihat saya bagus-bagus aja kan oh berkurang yuk yuk sini ah pakai ngobati diri dulu penuhkan lagi terus kita lanjut bikin ini pagarnya nih eh turunkan sedikit kali ya kayak gitu oke eh angkat lagi nih ntar ini agak ini ya ah ya kayak gitulah terus ya sampai disini aja kali nah itu terus yang di sebelah sini dia miring kayak gini teman-teman nah eh oh salah 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 ini kita delete dulu salah dari sini berarti agak dimiringkan sedikit ya coba saya sambungkan dulu sambungkan dari sebelah sini dulu nih aneh sambungkan dulu sampai ke ujung jadi saya bisa atur nih kayak gimana modelnya sampai disana terus oh berarti agak miring sedikit oke kayak gini berarti nah oke pas kan oh ya pas 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 terus ini kita delete delete terus ini juga delete nah yuk oke dia per woodlock 6 tali 4 ya ambil dulu nih ini saya punya banyak juga kan di sebelah sini masih banyak nih kayu-kayunya kesedihan kayu saya masih banyak terus talinya 4 ya ambil dulu nah ini terus ini juga oke kemudian ambil ini ambil talinya juga lah sarapan dulu lapar soalnya lapar sarapan dulu nah itu oke mantap ya sebentar lagi selesai pagarnya ada sebelah sini aja lagi nih nah ini kita selesaikan nah oke terus sebelah sini juga ya pas pas banget pas banget nice nah mantap terus tengah-tengahnya sini kita kasih ini ya kasih gerbang ya disini saya sempat cek gerbang yang ini nah besar banget teman-teman kayaknya ini muat ya untuk ini untuk gerbang apa gerbang mobil gitu coba saya cek nih ukurannya oh oh pas aja teman-teman ya wow besar banget nih gerbangnya nih berarti kayak gini ya harus saya atur dulu nih ya kita atur dulu supaya bagus dia kelihatannya nah dari sini oh ya ini udah lurus dengan ini udah pas tinggal kita mundurkan aja lagi karena mana tengahnya ini garis tengahnya kita mundurkan habis itu nah kesini oh oh agak terlalu mundur nih cuma dia kurang pas kiri kanannya kurang pas jadinya wah kayak gimana ya kalau yang kirinya pas ya yang sebelah sini pas nih yang ininya kurang pas nih yang sebelah kanannya ini yang kurang pas kayak gimana ya hmm saya berusaha ngepaskan nih supaya bagus gitu kelihatannya mas susah 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 nah misalnya kayak gitu kan lumayan nah kan kayak gitu kan lumayan tapi ya bagian sininya antara ini sama ini nih gak bisa dihubungkan kalau dihubungkan juga jadinya kayak gini jelek dia kemajukan atau gak usah ya kali ya kasih gerbang kayak gitu ya dikasih pagar aja lah ya repot nih nanti juga agak kerepotan juga kan saya misalnya sepulang berburu atau gimana gitu harus buka tutup ini gerbangnya mungkin saya amalkan yang sebelah sini ya mungkin saya amalkan yang sebelah sana aja teman-teman kita kasih pagar sampai sana terus sebelah sini juga nah karena saya lihat sih zombie ini sering patroli gak pernah di depan sini dia ya gak pernah di depan sini nah yang dia seringnya dari belakang sana tuh dari sebelah sana atau dari belakang sana juga bisa cuma dari depan sini gak pernah dia biar lah biar aja lah ya nih kita hapus aja oke oke yuk taruh dulu di sebelah sini terus di sini saya bakalan tutup nih jalannya jadi mereka gak bisa lewat ke sebelah sini ya kita tutup pakai pagar ini pakai pagar kawat nih nah nih kita tutup jalan mereka oke posisikan dulu ya udah lurus kayak ini oke gini ya nah dari sini sampai sini terus ya sambungkan sama ini pohon disambung ke pohon sini ya oh pas banget nih ya eh apa itu ada yang menerbang pohon oh ini masih Mike ternyata oh ini pas banget teman-teman nyambungnya ke pohon yang sebelah sini oke ini gak usah ditebang ya Mike ya ini berguna nih untuk ini untuk menopang ini ya soalnya menopang tiangnya oke iron ingot 3 iron fragment 3 berarti 9 nih iron fragment 3 ingotnya 9 ya iron fragmentnya 9 ingotnya 9 juga yuk kita ambil dulu nah kan ini saya tutup aksesnya di sebelah sini teman-teman jadi mereka gak bisa lewat ke sebelah sini oke mantap 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 ya sudah sudah selanjutnya kita bikin apa lagi ya oh iya nih kita taruhin tiang-tiang lampunya dulu nih sebentar lagi malam juga nih kan saya mau ini saya mau melengkapi tiang-tiang lampunya nah ini nih supaya lebih terang lagi desa kita bagus juga karena kalau ada lampu kayak gini yuk ini taruh depan sini ini depan balik kota saya mau tambah tambah satu disini kali terus satu lagi di sebelah sini ya nah itu terus disini tambah lagi juga di depan rumahnya si Mike nih kasih satu juga lampunya oke ya sayangnya kita gak bisa ini ya kita gak bisa kasih lampu rumah di dalam rumah NPC-nya ini di rumah si Mike ini kan kita punya lampu ini lampu listrik teman-teman nah ini kan nah kalau di rumah saya bisa nah kan bisa ditaruh nih cuma kalau di rumahnya si Mike nah gak bisa dia nah itu gak bisa gak bisa ditaruh makanya saya bikin ini saya kalau lampu minyak masih bisa ditaruh nih kalau ini gak bisa dia ah sayang banget plus saya mau terangin loh pakai lampu yang kayak gini rumahnya sama kayak balik kota juga nih nah kan gak bisa ditaruh dia ah kenapa ini ya kenapa kok gak bisa ditaruh ya sama garasinya juga ya nah ini sama juga nih gak bisa ditaruh juga lampunya di dalam garasinya di atapnya itu aneh banget kenapa ya udah ini taruh juga nih sebelah sini yuk kita taruh lampu juga sampai terang dia nantinya oke nah depan sini oke nah itu terus disini saya mau bikinkan tempat yang baru juga untuk ininya powernya nah control panel yang baru khusus untuk ini ya khusus untuk tempat menebur ya tempat meneburnya disini oke kita bikinkan sebelah sini aja kali nah itu sama mana dia ininya juga ah junction box ya junction boxnya taruh sebelah sini ya nantilah kita bikin ini saya taruh-taruh dulu ya taruh-taruh kayak gitu dulu sketch-nya lah gitu teman-teman oke terus dimana lagi nih oh iya mungkin nih ya rumah ini ya di pagar-pagarnya juga kita kasih yuk di sebelah sini berarti kan kita kasih kita kasih di pagar-pagarnya juga nah ini kita lengkapi dengan lampu yuk taruh dulu nah taruh sebelah sini oke terus di sebelah sini juga ya nah ini di pojokan sini nih kasih lampu nah terus di sebelah sini ini bahkan banyak banget lampunya oke terus di sebelah sini ya sama di sebelah sini lah nah ini dekat dengan pintu masuknya ya ya ini taruh-taruh dulu oke terus di sini juga nih nantilah posisikan ya sama di sebelah sini ya kita taruh dulu ya mantap oke ini saya sudah kasih lampunya dan sekarang saya mau bikinkan elektrik relay-nya teman-teman supaya bisa menghubungkan kabel ya dari satu lampu ke lampu yang lain gitu yuk nah ini nah oke taruh ini nah sebelah sana terus ini juga sebelah sini oke ya ya salah kok malah pakai ini sih ini tuh terus ini juga nice terus sebelah sini tinggal tiga lampu aja lagi nih karena kalau nggak ada itu ya ya kalau nggak ada itu nggak bisa nih dia nggak bisa terhubung misalnya ini saya hubungkan lah ya ini saya hubungkan ke sini lah nah ke sana kan terus dari sini nah kan saya nggak bisa tarik saya nggak bisa tarik kabel dari sini ke lampu yang sebelah sini nggak bisa teman-teman harus dari sini nih harus dari elektrik relay-nya ini ya dan ini kita bikinkan lagi kita bikinkan lagi mana dia power elektrik relay oke nah itu taruh tinggal dua lagi sedang hujan harinya guntur petir di mana-mana yuk ini sama yang sampai sebelah sini lah ya saya bikin lampunya sampai sebelah sini aja nah itu terus itu nice sudah kemudian bikin apa lagi oh ya ini bikinkan switch-nya untuk lampu ini untuk lampu balai kota dan juga rumah si Mike ya sempir lupa saya power mana dia nah ini kan ini dia perlu screw juga taruh di eh waduh ada yang ini dong mana dia oh itu tuh oh dia nggak kena damage ya eh kok kena tuh nggak itu kena duri ya oh oh muter dia teman-teman muternya jauh banget kemari lo cuman dia nggak ini ya dia nggak menyerang pagarnya ya oh oh oke oh beda ya kalau dulu ini pembinya bakalan agresif banget teman-teman dia bakalan nyerang apa aja menghalangi ini menghalangi jalannya gitu kayak pagar ini bakalan diserang gitu tadi enggak ya bisa diserang sama sekali pagarnya oh berubah berarti nih ya udah berubah 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 ini udahlah ya lumayan tuh ya bagus juga sih jadi ya jadinya nggak merusak pagar saya oh nggak menitarik ke sebelah sini sekarang saya menghubungkan nih nah itu itu kenapa saya oh kausan oh sabar 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 kausan kausan bentar ya ini saya hubungkan dulu nih kabel-kabelnya nih mudah-mudahan cukup eh minum dulu ah bagus tuh pembinya kayak gitu dia apa nggak menyerang pagar rumah cuma iya kayaknya pagar rumah ini cuma untuk menghalangi jalannya aja gitu supaya sepedia nggak bisa ke arah saya yuk ayo kita taruh sini itu terus ini hubungkan ke sini ke sana dan yang terakhir di sebelah sini oh berarti harusnya ini nggak usah nih ya biar aja ini kan terakhir nih nggak usah kasih ini elektrik relay-nya ini saya pindahkan aja kali saya pindahkan ke mana ya oh mungkin ini aja lah nah ini ke sebelah sini aja ya kan saya perlu nih di rumah ini apa rumah untuk melebur ini taruh di atas sini aja nah tuh oke ini perlu iron ingot chopper ingot oh screw juga dia perlu taruh dulu yang ada ini juga oke selebihnya iron ingot chopper ingot sama cobalt ya oh iron ingotnya 6 oke ambil dulu ininya tadi 4 terus cobaltnya juga 4 cobalt cobalt ya cobalt 4 terus ininya iron ingotnya 6 oke kita bikinkan dulu nih kabelnya nah kan nice eh chopper ingotnya em apa tadi oh kurang 1 ya aduh aduh lupa 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 ya nah tuh terus kita hubungkan lagi nih ini sebelah sini itu ke sebelah sana terus itu ke belakang sini ya udah malam lagi bentar ya bentar sih ambil kabelnya lagi nih mana kabel saya nah ini yuk ambilkan 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 kabelnya habis ternyata gak bisa nyambung dia eh ketahuan lagi ada zombie mana kamu berarti dia pasti mutar ke depan sini kan oh ya itu beda banget teman-teman beda banget beda banget kalau sebelumnya mereka bakal ini loh bakal menyerang pagar duluan baru menyerang saya ini gak mereka nih malah mutar mereka sopan banget ya sopan banget zombie yang mutar loh gitu kalau sebelumnya gak kayak gitu loh pasti bakalan diserang tuh pagar rumah tuh oh oke oke nih sambungkan lagi nih langsung aja kali ke switchnya ini eh oh iya harus kesini dulu ya ya lupa saya nah kesini dulu aha ntar posisikan berarti kayak gini dia baru ke switch sini terus dari sini ke lampu sebelah sini ya aha terus dari sini ke lampu yang depan sini wah ini saya belum taruh juga nih bentar 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 aha ini terus ini tiga udah malam nih udah malam cuma yang di luar ini udah ya yang di sekeliling pagarnya sudah lampunya tinggal yang ini aja lagi nih oke 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 gak usah pakai nama ini langsung disumbung eh disambungkan ke sebelah sana nah mantap aku menyalakan eh mah dia yus eh kenapa nih apa ini ya oh posisinya salah kebalik teman-teman nah kayak gini harusnya nah itu nah oke wah bagus banget terang jadinya wow jadinya terang banget nih rumah Mel itu rumah untuk meleburnya bagus ini gak perlu lagi ini tidak perlu lagi saya taruh di luar aja lah ya mungkin taruh ya taruh dekat sini lah nah ini kan saya mau saya kasih pencahayaan juga di sebelah sini nih yuk taruh di sebelah sini aja nah tuh oke bagus banget bagus banget terus yang di sebelah sini juga nyalakan yuk nah ini bikin dulu oke terus kita sambungkan 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 ini ke sebelah sini ini ke sini terus ini ke sebelah sini kemudian ini ke sini ke sini ke situ terus ya dari sini ke sebelah sini nah tuh sama ini juga nih dari sini juga ke seberang sini aneh oke nah mantap coba kita nyalakan oke gimana wow bagus banget nah kan bagus kelihatannya terang kan terus kita nyalakan juga lampu luarnya nah coba lihat wow bagus banget teman-teman bagus banget bagus banget oke nah kan wow terang jadinya rumah saya nih desa kita jadi terang ya nanti saya pindahkan dulu nih ini bagus juga sih fire pot ini dia karena pencahayaannya nggak kalah terangnya dengan ini dengan lampu itu lampu listrik tuh nah ini saya taruh sebelah sini aja nih yuk tuh lampu jalanan lah gitu ya nah yang di luar sana terus mana satu lagi nah ini juga nih wah bagus banget bagus banget pencahayaannya ini taruh sebelah sini berarti ya taruh sebelah sini terus ya ini nggak perlu lagi kita ini taruh sebelah sini pojokan sini nah nah ini dia rumah saya wah udah bagus banget lampunya terus iya gabungan dari ini ya lampu kayak gini dengan lampu yang ini juga nih wah kalau belakang sini juga terang nah itu dia udah lumayan terang udah oke 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 nah mantap terus belakang sini juga udah lumayan terang nih nah itu waduh wah ini terang juga nih sebelah sini wah bagus banget bagus banget bagus banget oke wah ini juga terang dia mantap coba saya lihat nih ya penggunaan listriknya berapa nih banyak banget kah ini saya juga sudah bikin ini ya saya sudah bikin banyak betray nah ini dia nih op record tadi saya udah kerjakan nih nah coba cek wah oh lumayan ini nih oh lumayan terkuras ya waduh 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 nah itu maksimalnya kapasitas ini kapasitas listriknya 20 ribu nah ini berkurangnya cepat banget nih waduh 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 oke 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 nah kan ini bagus banget nih lampunya udah bentar saya mau tidur lah kita makan dulu terus tidur nanti besok lanjut lagi ya mengerjakan ini mengerjakan rumahnya saya mau bikin mesin ya mau bikin mesin-mesin yang lain juga nih kita makan apa nih malam-malam nah ini aja kali daging oke terus jagung juga makan jagung malam-malam oke sama ini ya ya mantap wah bagus banget sudah oke nah udah pas ya teman-teman ya ini juga rumah saya juga harus saya terangin nih eh apa ini eh ada burung gagak hingga wah wah saya terbang dia lumayan lumayan bulunya ini saya sudah terangin juga bagian depannya teras depan rumah saya oke mantap banget dah udah bagus pencahayaannya teman-teman kita tidur kita tidur kita tidur tutup dulu pintunya udah jam wah udah jam ya hampir jam 1 waduh tapi listriknya banyak juga ya kesedotnya ya nah ini 15 ribu sudah habis ribu sudah tadi hmm kayaknya saya harus tambah lagi nih teman-teman mungkin tambah ini wind turbine-nya kalau penel surya sih ya kalau penel surya udah cukup kayaknya 10 ini yang wind turbine-nya ini yang perlu ditambah lagi nih supaya lebih banyak lagi listrik yang masuk gitu yaudah kayaknya kelihatannya tahan aja ya ini kan baru 15 ribu ini udah jam yaudah jam 1 udah nih kayaknya tahan aja nih sampai pagi gitu ya bahkan habis listriknya yuk saya mau tidur dulu kita tidur nanti besok kembali kerja oke tidur dulu bangun jam 6 kali ya bentar jam 7 aja kali eh saya dengar suara saya dengar suara rusak bentar bentar-bentar saya memang perlu daging nih saya perlu daging matikan lampunya ini juga ya lampu luar mana rusaknya mana-mana-mana saya perlu daging saya perlu daging ini matikan juga hemat hemat listrik mana dia itu udah suaranya tuh sebelah sana kayaknya ya bentar mana kamu mana kamu rusak mana-mana-mana kayaknya di sebelah sini tadi itu apa itu oh itu burung eh ini ya oh ini nih 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 oh nyangkut ah nice nyangkut dia oh mantap dekat rumah aja oh oke nyangkut di batu bentar ini ambil nih boletnya nih penting soalnya yuk yaudah gak apalah jalan kaki aja lah yaudah nih dekat aja soalnya kita bawa nih lumayan daging saya udah habis soalnya dagingnya sudah habis sudah gak ada lagi habis ya persediaan makanan cuma ada yang di kulkasnya lagi teman-teman yang tuh iya untuk cadangannya gak ada nah ini kita taruh disini nah oke terus ambil yuk ambil dagingnya nice mantap terus keringkan lah supaya awet dia supaya awet nah itu keringkan semuanya aja kali ya ini keringkan juga oke bentar nyalkan dulu nih terus ini kita masak kita masak kita masak ini sama ini cuci tangan dulu terus ambil air iya minum dulu ya nah ini kemudian ambil air bersih oke tinggal ditunggu aja lagi jadi pagi ini saya mau bikin mesin apa lagi ya katanya ada mesin yang bagus banget nih untuk ini untuk bikin iron fragment yang mana itu ya oh there's ini ya stone grinder ya oh iya oh ya menggreen ini menggiling batu mengolah batu gitu menjadi iron fragment oh setiap batu bahkan menghasilkan 10 pasir dan 2 fragment oh bagus banget nih kita taruh mungkin di sebelah sini aja kali nah ini kan samping rumah nih kan ada tempat kosong nih kita bikin dulu kita bikin dulu mana dia tadi ah nah ini stone grinder kayak gini ya teman-teman modelnya kalau mungkin taruh sini juga bisa ya sepede dekat gitu kan dengan kabelnya nih harus cuma agak kepenuhan jadinya ya teman-teman ya ini kalau taruh sini kayak sih pas aja nih ya itu nah itu kayak gitu aja lah dia perlu iron ingotnya wah 20 iron ingotnya 20 planknya 5 oke kalau plank gak apa-apa iron ingotnya itu 20 electrical 12 mechanical 6 yuk plank 5 oke electrical 12 mechanical 6 tadi ya ini mechanical 5 terus 6 ya terus ini split dulu oke nah itu taruh dulu nih terus baru kita ambil ininya kita ambil apa namanya iron ingotnya banyak banget dia perunya iron ingot 20 loh oke nah ini dia terus ditaruh ke sebelah sini ya oh ya ya discard al-send klik kanan untuk mengambil semua item ntar ini saya hubungkan dulu berarti dari situ ke sebelah sini nah itu terus kayak gimana caranya langsung ditaruh aja ini gak ada menunya tuh gak kayak ini ya nah kan kalau mixer ya kalau mixer kan ada ya menunya kayak gini oh ini gak ada dia stone grinder coba ambil saya kebetulan punya banyak nih batu sebelah sini belum saya lebur juga batu-batunya nah ini kan coba coba-coba coba ambil oke ambil banyak-banyak aja semuanya sampai saya keberatan kali ambil ya taruh add oke ini udah gak oh ya tuh oh ya sedang diolah itu ya itemnya bentar 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 itu dia detiknya bergerak teman-teman oh oke coba saya lihat kayak gimana di acara kerjanya nih mana dapatnya ditaruhnya dimana gitu kalau udah selesai nah oh itu dia terus kayak gimana caranya add stone klik kanan untuk mengambil item ini ya ini iron fragment sama ini saya pasir saya klik kanan oh ya nambah dia nah ini oh ya ya ini juga ya ini iron fragmentnya juga nambah jadi 5 jadi kan sebelumnya 3 aja ya oh oke cepat juga prosesnya bagus banget nih bagus banget bagus banget oke ini kan bisa dipakai ini kan pasirnya bisa dipakai juga untuk bikin ini nah ini eduh datang lagi dia mana kamu datang lagi ada yang nyerang saya tunggu depan sini ya ayo datang mana dia hmm bentar gak kamu mah lewat mana dia oh itu tuh oh itu tuh nah ini kemari kemari oke sekali lagi nah ambil mantap udah dapet panas ya bagus cepat banget nih prosesnya terus ini kan pasirnya bisa dipakai untuk ini nah ini kan untuk bikin semen nantinya ya taruh dulu dah nah ini taruh sini aja terus kita ambil lagi berarti nambahnya berapa nih klik kanan wow jadi banyak dong dapetnya oke wah bagus banget teman-teman bagus banget bagus banget oke terus untuk mesin selanjutnya mungkin inilah ya clay soil extractor ini supaya kita bisa mendapatkan clay terus nantikan claynya itu tanah liatnya itu kita bisa ini kita olah disini nah ini kan nah jadi pas banget nih yuk kita bikin lagi itu kayaknya dia pakai ini ya kayaknya pakai minyak nih nah wah kayak gini oh sama kayaknya modelnya sama kayak ini loh kayak mineral extractor untuk mengambil batu-batuan gitu oh mungkin taruh sebelah iya sebelah sini bisa nih aneh taruh sebelah sini posisikan oke taruh di sini nah itu wah skrownya 20 taruh dulu yang ada oke iron ingotnya 18 10 banyak banget iron ingot paku 8 plank 8 oke ambil lagi ambil lagi kan pas banget kan dari sini kita bisa mendapatkan pasir dari sana kita mendapatkan ini mendapatkan clay terus nanti tinggal diolah lagi ya diolah aja lagi disini jadikan semen gitu pas pas mesinnya nyambung lah gitu ya sering berhubungan mesinnya teman-teman oke saya ambil-ambil dulu tadi planknya 8 ya dia perunya ambil-ambil dulu ambil biofuel yang pakai biofuel dia tuh kita bawa lah jaga-jaga taruh taruh semuanya nah oh iya benar kan eh oil dia pakainya oh bukan biofuel ya eh pakai dong nah ini biofuel terus power on oh oke saya kira yang ini yang kaleng ini teman-teman oil can ya namanya ya terlihatnya bisa juga nih pakai biofuel wow bagus banget bagus banget saya rencananya mau bikin ini juga sih mau bikin mana dia yang mana itu ya mesin ini oil pump ya waduh cuma mau ditaruh dimana nih iron ingotnya 50 loh perlunya itu steel ingot 20 kayaknya steel ingot masih cukup nih iron ingotnya yang kurang udah-udah habis soalnya kan saya pakai untuk bikin-bikin yang lainnya nih nah ini dia teman-teman pompa ini dong minyak ya astaga oke kayaknya sih gak perlu nih nah soalnya kan saya udah punya mesin ini juga nah kan bisa mendapatkan gas can dari sini terus sini juga nih untuk mendapatkan oil can nah ini kan dapat banyak juga kita nah nih terus nanti diolahnya di sebelah sini dia kalau mau diolah 10 ya kalau gak salah ya 8 oh bisa juga 8 oke 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 terus kasih bahan bakar ya ini pindahkan dulu nih bahan bakar yang ke sebelah sini nah pindahkan dulu oke kita bikin minyak minyak untuk ini saya untuk mobil saya oke taruh lagi terus nyalakan nah mantap ya juga ini bingung juga saya teman-teman mau taruhnya dimana gitu ini oil pumpnya ini besar banget soalnya nah itu atau dimana ya mungkin sebelah sini kali ya ya ini bisa nih kalau sebelah sini terus dihubungkan ke listrik yang di sebelah sini cuma masalahnya gak ada ini udah habis ini saya ya gak cukup nih dia dua ini ya perunya 50 50 iron ingot ntar coba cek aduh ada lagi dong yang menyerang cukup gak nih ingin saya oh itu dia tuh baik hati banget loh ini zombinya gak mau menyerang pagar dia mutar dia jauh-jauh mutar nah itu beda banget teman-teman mau sini oke sekali lagi mantap gak apa-apalah depan sini terbuka gitu kan berarti saya tahu juga kan misalnya saya diserang pastinya mereka bakal ngelot depan sini gitu ya kalau dulu gak kayak gitu dia pasti dihajar tuh pagar tuh tapi ini enggak ya mutar loh mereka baik hati banget ntarnya saya lebur dulu nih gak mau diserang pagarnya kita lebur cukup gak ya ini aja udah baru berapa nih 8 disini terus kalau gak salah saya punya juga cadangan di dalam sini nah ini ini 20 juga nih 24 44 baru wah oke kayaknya sih bisa aja kita bikin kalau ya kalau steelnya kayak gimana tuh steelnya oh cukup ya kalau steelnya pas-pasan banget steelnya ini 20 jumlah ya teman-teman ya oke bisa nih bisa nih bisa nih bentar ya tunggu dulu lah ya ini saya olah-olah dulu ya olah dulu nah ini kan udah ya ini udah berapa nih berarti 20 eh 20 30 35 udah oh iya 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 35 udah nih oke oke tambah disini oh iya cukup nih cukup 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 ya tunggu ya bentar kan sama disini juga kan dapat juga kan kita dari sini iron fragmentnya ini saya bikinkan sambungannya dulu nah itu berarti ini hapus oke ya jadi dari sini sambungkan ke sebelah sini nah ini terus dari sini ke sini kemudian dari sini nanti ke sebelah sini ya ya ini saya sudah taruh mekanical sama electrical partnya tinggal menunggu iron ingot sama ya steel ingotnya udah bisa sih ya ntar kita ambil juga nih nah ini 20 berarti satu rak semua nih semuanya ini saya ambil oke 20 terus ya mungkin seadanya aja lah kita bawa dulu oh udah penuh tasnya ya taruh 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 iron ingotnya banyak banget teman-teman perlunya nah itu terus tadi yang sebelah sini sudah sudah ambil kemana kamu oh itu kemari 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 ini si Boboro mau selesaikan nih mesinnya diserang dong disini ya ya disini 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 aduh susah banget eh nah eh Mike ngapain kamu kesini eh nah oke taruh yang terakhir nih nah wow wow besar banget besar banget terus ini ya pompa minyak teman-teman dari ini ke sini nah aduh yuk terus kita nyalakan nyalakannya dari sebelah sini nih nah oke hmm wow bergerak dia mantap oke terus eh gak ada menunya ya kayak gimana caranya melihat ininya nih melihat minyak yang didapatkan bentar bentar mana 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 item pedia power require listrik yang diperlukan 150 hmm deconstruct and power mineral extractor oh oh ini ya oh ya ya dia ini teman-teman ini berhubungan dengan ini dia mineral extractor ini jadi kalau misalnya ada mineral extractor ini dekat ini ya di dekat pompa minyaknya ini ini bakalan terisi otomatis minyaknya oh oke 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 gitu ya oh saya kira kita bisa mendapatkan langsung dari sini oh dia otomatis dia langsung langsung dialirkan ke mineral extractor terdekat minyaknya itu oh cuma keren juga ya modelnya ya nah kayak gini dia nah terus dia gak terlalu banyak juga mengambil listriknya cuma 150 lah standar lah gitu ya soalnya lain juga dia mengambilnya lumayan banyak juga nih nah ini kan 100 dia listrik yang diperlukan stone grinder ini nah kalau ini dia 150 teman-teman oke 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 wah keren banget keren banget kita matikan dulu yuk nah kita matikan dulu sebentar oke teman-teman ya sepertinya itu aja ya untuk video kali ini jadi tadi kita sudah menerangi desa dengan lampu-lampu baru nih ini kita tambahin fasilitas-fasilitasnya lagi itu ya kasih lampu terus kasih ini juga nih kasih mesin-mesin baru juga termasuk ini juga nih besar banget pompa minyak ya oke mantep banget tadi juga sudah bikin di belakang sini juga nih nah ini kan ini untuk bikin oh udah habis bentar kita ambil iron fragmentnya aja nah wah lumayan ini untuk bikin iron fragment dan juga pasir terus disini untuk mendapatkan clay ya nah ini clay soil nanti ini kita bisa ubah menjadi clay ini mantap banget ya kita melengkapi ini melengkapi mesin-mesin lah di desa kecil kita ini terus tadi juga sudah bagus nih lampunya pencahayaannya kalau malam terang teman-teman bagus banget ini kan di balik desa juga sudah ada lampu-lampunya terus di rumah si Mike juga sudah ada lampu juga oke teman-teman ya terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa berlangganan supaya tidak ketinggalan upload-upload video terbaru semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati